Terima kasih Anda masih bersama kami dan di segmen ini Risalah Hati akan mengajak Anda untuk membahas anjuran mendahulukan makan sebelum melakukan sholat. Inilah Risalah Hati untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sisi kita lapar, satu sisi waktu sholat sudah masuk. Diler, ketika kita dihadapkan dengan dua persoalan ini, mana yang didahulukan? Makan dulu atau sholat dulu? Maka ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, jikalau waktunya sholat masih panjang, maka dahulukanlah makan. Alasan saya sederhana, maaf. Tingkat keimanan kita, insya Allah pada saat sholat masih banyak ingat persoalan dunia. Apalagi posisi perut kita lapar, pun perut kita kenyang saja waktu sholat kita ingat makanan kok. Apalagi pada saat perut kita lapar, insya Allah banyak ingat makannya di dalam sholat daripada ingat Allahnya. Ternyata di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Kalau waktu sholat sudah datang, waktu sholat sudah dikumandangkan, sholat mau didirikan, hidangan makan malam pun datang, sama-sama disuguhkan. Hidangan makan malam sudah disiapkan, waktu sholat sudah masuk, mana yang didahulukan? Sabda baginda Rasulullah, fabda'u bil'asyah, dahulukan makan malamnya. Dahulukan untuk menyantap hidangan makan malamnya. Kenapa? Daripada sholat, ingat makan, mendingan makan, ingat sholat. Kenapa? Tingkat keimanan kita yang seperti itu. Yang kedua, Deler. Ulama mengatakan kalau waktu sholat itu sudah dekat, artinya waktu sholat mau habis, tidak panjang waktu sholat hanya tinggal antara 5 sampai 15 menit, habis itu pindah waktu sholat yang lain, maka wajib didahulukan sholatnya. Kenapa? Karena sholat ini harus dikerjakan di dalam waktunya, sehingga tidak habis masa waktu sholatnya. Deler, dari dua pendapat ulama ini, mungkin untuk melihat, untuk introspeksi, mengaca kepada diri kita masing-masing. Bukan pada persoalan lebih utama sholat daripada makan atau dibalik, tetapi mengacanya lebih pada tataran keimanan kita masing-masing. InsyaAllah rata-rata di antara kita, di dalam sholatnya masih ingat persoalan duniawi. Sehingga Rasulullah bersabda, dahulukan makan malamnya, dahulukan menyantap makannya daripada sholatnya. Sederhana Deler, daripada kita sholat ingat makan, mendingan kita makan ingat sholat, tetapi tetap mendirikan sholatnya. Tujuannya sederhana, agar di dalam mengerjakan sholat, perut tidak lapar, sehingga mudah untuk maaf, ingat kepada Allah. Kenapa? Satu persoalan sudah kita kurangi. Persoalan apa Deler? Persoalan perut lapar. Karena kalau perut sudah lapar, mudah ingat pada persoalan duniawi, yang diingat hanya urusan perut. Tapi kalau perut kenyang, InsyaAllah satu problem sudah kita hilangkan hanya sejauh mana hati kita untuk berusaha selalu. Zikrullah. Terutama di dalam sholat, hati selalu kita usahakan, sambung Allah. 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 Hati kita usahakan, selalu Zikrullah. Tidak tergoda oleh perut yang sedang lapar. Mudah-mudahan, risalah hati bermanfaat untuk kita semua. Hadanollahu'ayyakummajumma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai pendapat ulamah yang jelas hanya satu kesimpulan, yaitu saat melaksanakan sholat, hendaknya hanya Allah lah yang harus diingat. Terima kasih.